Hai cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mau saya seringkan kepada Guzon juga tulur-tulurku semuanya Hai berkenaan dengan Iblis ya Iblis Guzon pernah berjumpa dengan Ebride ngerti nih mungkin Kulau tiga iro koyok sampean ketemu Iblis-Iblis ya lalu sendirin Iblis-Iblis kap ya Pak ini ya ngerti Pak Hai minggu yang lalu ini ku Kulau datang Mojo Sari kumpul tentang ngerti Niki dimanapun tempat tentang Tauhid Iku mesti dihadang oleh Iblis Iblis itu alasannya Ma'rifatullah ngerti nih segedik juplikan Hai datang meriku Kulau niki paham tentang hidup lajeng Kulau ngenal no Iblis datang konjok-konjok Hai bahwa sampan kabak iki turi negosan nggak pernah menang mongso Iblis ngerti ngeru musik tapi sampan diwajib nonok dukure Iblis-Iblis iku fungsinya idik-idik sampan supaya munggah supaya selalu berkakasih dengan Allah Mbak dan Iblis Mbak terima Pak buki Pak orang dino Kulau tarum kelemahan Kulau disuun buji di Jaluk Monggo ikutan mereka mboten satu hari dua hari dan mereka satu hari dan mereka berhari-hari diun genek tentang Iblis sampai anten Kulau soal konjoknya lajeng tentang diara nifanak wong nyatani wanten kalau ngadai konjok tulur panggih hidup-hidup-hidup-hidup ngatanya nahi sampan tamurumosan sing duki kuping koyok kulo harane sampan kudu gendeng artini kudu tekena oleh manteng lajeng kudu melbunang edan artini elini sing sepadan ternyata tidak muda Pak tidak muda mungkin saking konjok pula mempunyai pengalaman ini mungkin dimudahkan oleh Allah dan semuanya dari hidup itu sepertinya seperti ini waktu dibayat itu mati Pak artinya diri kita itu adalah seperti gotong telos yang digodok berarti sangat-sangat tidak berdaya tak berdaya sudah gendeng ini saya ngomong wang gendeng wang di rumah enak disitu itu karena sudah tidak berdaya semuanya hidup itu yang ada di tengah-tengah ini dan yang di luar ini terlihat apa yang dikatakan gosen itu adalah motoni roh tadi itu Pak yang menyaksikan ya Allah sendiri gak ada yang nyakseni gak ada yang di sekseni artinya ini kalau ngerani kayak sampan itu kayak orang mata yang kayak kulup itu tak berdaya nah itu gaya omongan sejarah rohnya itu lah kawulawala kuatan nyakseni bahwa semua itu adalah kehendak Allah kekuatan sampan sampai mereneku wabah sampai ngayana wakah menikmati putu-putu itu itu adalah kekuatan Allah 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 kabeh tidak ada satu iblis tidak berperan nah disitu kalau dilihat dari tauhid kabeh aku kabeh aku kabeh aku mungkin yang disebut kesti Allah itu istilahnya ada orang yang dibayat Allah itu seperti itu dan itu tidak satu kali untuk di dalam kesuungan itu jadi gak gak ada ini bumi ini gak ada semuanya gak ada memang sampan di tengah-tengah ini suung ini dan itu tidak ada daya sekali tadi saya gambarkan seperti daun telos yang digodok itu jadi roh hidup itu sendiri yang berkatalah kawla wala kuwata itu dari tinjuan syariat sebarang muda ya tapi dari hidup sendiri kabeh aku gitu ya ya mungkin kosen bisa lebih menjelaskan atau mungkin ada kurangnya atau kesalahannya mungkin bisa disampaikan nanti saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua semua aran aktivitas itu hakikatnya Torikoh kan ada yang ada yang memahami Torikoh itu kumpul-kumpulan apakah aku harus masuk di dalam Torikoh itu terserah itu itu aktivitas yakeh wirid zikir macam-macam wasilah itu KB Torikoh nama shalat itu Torikoh lah Torikoh itu tidak bisa lepas dari syariat syariat itu apa ilmu yang membimbing anda untuk shalat dengan benar ilmu yang membimbing ajaran yang membimbing anda shalat dengan benar ilmu syariat itu hanya untuk menata akhlakul karimah yang ada kaitannya dengan hablu minanas yang sering kami sebut sebagai akhlak istimaiyah laksana kendaraan itu adalah syariatnya Torikohnya jalan kendaraan itu ini tidak bisa pisah kalau motor berarti jalannya adalah darat kalau kapal jalannya adalah laut lautan manakala hakikatnya tidak ada apa hakikat tujuan hakikat ini kalau tidak diilmuni tidak akan bisa sampai ke ma'rifat Anda tidak akan bisa sampai ke ma'rifat apa ilmuni tujuan contoh Anda naik sepeda motor menuju ke majelis taklim Niki kalau tidak ada ilmunya hakikat itu tidak akan mungkin sampai di sini apa ilmunya pertama harus tahu tempatnya alamatnya tempat alamat harus tahu otomatis itu tidak terlepas dari meripat atau mata anda yang tidak buta artinya kalau anda buta nggak akan bisa sampai ke sini kita nggak bicara tentang orang oh ada yang menonton tidak tidak bicara itu kalau hubungan dengan Ruh kembali kepada Allah itu kita berangkat sendiri hakikat hakikat itu tidak bila mana tidak anda terima jangan harap anda akan bisa sampai ma'rifat jangan sampai akhirnya di ilmunilah hakikat itu tujuan itu yang disebut sebagai dinulhak ajaran Rasulullah yang bernafaskan tauhid untuk mengesahkan pada Allah sebab esak itu tempatnya di ma'rifat bukan di toriqoh bukan di syariat tidak tempatnya ma'rifat tempatnya ahad itu ada di ma'rifat Allah bagaimana mungkin anda bisa masuk dalam surat al-ikhlas ayat 1 mengesahkan Allah sementara anda masih muter-muter di dalam jalur syariat dan toriqoh enggak iso apa tujuan kamu sholat menyembah Allah hakikatnya ini kalau tidak anda ngelmoni hakikat enggak bisa anda ketemu Allah enggak bisa ma'rifat Allah enggak iso tapi kalau sudah anda ilmoni hakikat itu anda akan diberikan bertunjuk bagaimana caranya untuk bisa sampai bertemu Allah ketika sholat bapak ibu semua aktivitas nama itu hakikatnya adalah tori toriqoh anda enggak bisa aku belum melebut toriqoh oh gak iso mulai sejak kecil kau sudah bertori bertori bertoriqoh Allah anda temui tidak hanya jalan lewat sholat saja Allah bisa kau temui dimanapun dan apapun toriqoh anda toriqoh anda di aktivitas di ladang bisa sebab Allah juga disitu inilah pengukuhan Allah mengatakan wanaknu akrabu min hablil warid aku lebih dekat daripada urat lehermu setiap kamu mengarah disitu ada wajahku berarti Allah tidak kemana mana aku mencari Tuhan sampai ngalas sampai nangguo kira ini gusi alat denguk denguk nyingku wong nubi dimana kau menghadap disitu pasti ada wajah Allah bagaimana mungkin anda bisa melihat wajah Allah wong ilmu hakikatnya tauhidnya anda tolak bagaimana mungkin anda bisa mengatakan empat ditambah lima sama dengan sembilan kalau ilmu matematika yang diajarkan guru kau tolak logikanya seperti seperti itu bagaimana kita mensikapi setiap aktivitas itu hati selalu bertemu Allah itu kunci ini pegang tegullah tali Allah mana tali Allah itu tali ini akan menghasilkan yakfur bitawuti wa yukmimpillah tali ini akan membebaskan hatimu dari cintanya terhadap selain Allah setelah itu wa yukmimpillah akan membangun cintamu terhadap Allah apa itu adhikru fisiril asror itulah dikir sirul asror yang sudah kami jelaskan berkali-kali lah terus berarti setiap detik setiap napas harus dikir kuih inggih udgurulloha zikron kasihron kata Allah berfikirlah kamu sadarlah hatimu dengan kesadaran yang sebanyak-banyaknya sadar itu biye sadari hati lewat iman bahwasanya semua yang berberan hanyalah Allah hidup itu dengan kuci ini anda bawa kemanapun aku yakin aku yakin anda akan dibebaskan Allah dari hal-hal yang bersifatkan jebakan yaitu jebakan nafsu lihat orang yang bisa berenang diletakkan kedalaman air 2 meter 3 meter bahkan sampak 15 meter dia tidak akan terpengaruh dengan dalamnya sungai artinya dia tetap ada di atas dia tetap bisa mengendalikan diri untuk tidak tenggelam tapi bagaimana orang yang tidak bisa berenang taruh aja di tempat kolam air yang tingginya 3 meter suruh nyebur bongkau itu ayu ini tidak percaya jajalan 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 tidak bisa ngelangi nyemplu nyemplu kolam jeruni melebihi daripada tinggi 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 1.70 yang kolam jeruni atau tulung meter langsung tahlilan keluarga mu lu lu itulah laksana hati yang sudah bertauhid pada Allah dan tidak disitu karena apa karena air bah yang didatangkan itu laksana duniawiya kesenangan dunia siapapun kalau hatinya selalu dia megang teguh tali Allah aku yakin tidak akan terpengaruh walaupun setinggi apapun jabatanmu sekaya apapun hartamu tidak akan mempengaruhi hatimu untuk menyegutukan Allah semiskin apapun anda tidak akan menjadi persoalan hatimu terhadap Allah kira-kira pantesan tadi lurah kandiyomah ini pantes kak pantes belas kak pantes lagi kak pantes coro akal kita ngomong lagi itu coro akal kita ngomong kak pantes belas tapi mengapa tidak menjadikan hati kita terpengaruh dengan hal itu sehingga nyantai ayem ayem karena berpegang teguh itu kunci ibu ibu sampai ingin dibelanjani Pak ingin terserah tinggal tanpa tersebut tinggal tersebut saya tidak mencari tidak tersebut tidak tersebut ini tidak 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 wistabu estubu ajaran Rasulullah itu tidak akan merugikan jenenan hati sampai akan tatmainul kulub ala bidikrillahi tatmainul kulub ingatlah hanya dengan hati berdikir pada Allah sadar diri semuanya itu datangnya dari Allah aku yakin anteng sampeyan es tuh anteng pake belanjani apa enggak hati sampeyan kronong gejok italini Allah mesti beriman hanya pada Allah es tuh buatan kekir jeningi rumah tangga lubuk nyun sewu kulunggi ngalami gitu kadang-kadang onok kurangi lah ngerti kadang onok luwe kadang cukup kadang kurang kadang-kadang bapak igu yung gudoh kadang-kadang anak yung nakal wistabu romantika dalam satu rumah tangga nggak mungkin kita dihadapkan perkara yang penak-penak enggak mungkin tapi selamatlah hati seseorang satu hamba manakala selalu memegang teguh tali Allah dia tidak akan terpengaruh dengan kemiskinan sehingga dia tidak akan susah merata sedih enggak dia pun yang tidak akan menjadi takabur terhadap sesama atau terhadap Allah tatkala Allah mendatangkan tingginya pangkat derajat kayaknya duniawe ya ndak semuanya itu penak-penak wai enggak pertanyaan gini sini kak kak pate aku bisa jawab ini kak pate aku bisa jawab ini gus sampai kan tadi lurah ya di samping ngunu sampai nih kuyo ngajil ngalor ngidul ya eh kira-kira sampai siswa iku ngge ngadepi sawo kih nguna itu aku sih nggak bisa jawab ini jawabku maka ini dok aku laksana air mengalir mengalir pondok iku pak nyun sewu kok mulai awal kok mulai awal ada tendensi dimana sih kiyai uto santri gak kepingin pangguna nih layak mayoritas pingin lah langgunu tau akhirnya tuntutan dari sifat basariah apa yang terjadi mohon maaf saya tidak mengatakan merek enggak tak kalah didasari tendensi selain Allah gimohon maaf sing sorong kok jama'ai walaupun disitu maksudnya adalah demi kebersamaan biar kita ngaji iku nyaman ngonok asini layak dan lain sebagainya loh akhirnya bagaimana hati ini akan terbelenggu dengan hal itu melayunin nangdi akhirnya saget ma'awan kalau ngomong danatur bos saget ma'awan setiap orang yang kesini ngaji tak patok kudung-kudung 500 500 ribis jaman bien padahal maksud dan tujuannya untuk kebersama bisa jadi hal seperti itu tapi mengapa tidak dilakukan Allah khusus di jaya baru disuruh untuk mengalir mengikuti air mengalir itu adalah pembelajaran mahal terhadap kita sungguh pembelajaran mahal terhadap kita untuk bisa menetapkan bahasa nri moing padahal satu sisi power tidak hanya kuli bahkan sampai tingkatan pengusaha yang ngaji bab ini aku tidak menyebut perusahaan eh tidak menyebut merk nama tidak tapi mengapa jaya baru tidak mengadakan hal seperti itu itu memang Allah mempelajarkan pelajaran yang amat mahal terhadap kita untuk bersikap kona'ah apa kona'ah itu menerima apa yang ada di depan dari Allah dari Allah ini sudah diajarkan Rasulullah ini nyon sewu dibanding Rasulullah Muhammad SAW dengan saya itu nyon sewu urusan dunia aku ada gentengi ada renge ada botoni Rasulullah Tenda beratapkan daun kurma seongkok mukhlason apa ini lho wismune syukur disini lho pak tapi semua ini sikap yang seperti ini tidak akan pernah muncul di dalam hati kita yang namanya kona'ah mana kala tidak didorong dengan selalu memegang teguh tali tali Allah ilmu tidak cukup harus laku laku pun tidak cukup kalau tidak istiqomah tidak cukup harus selalu istiqomah dimanapun pancedengan berada letakkanlah sibukkanlah hatimu hanya berbicara dengan Allah lewat apa ya dikira memang bapak ibu khalirin jama'ah rahimah kumullah memang pak selama kita masih di Toriko selama kita masih berjalan di ilmu hakikat kita belum sampai kemusyahadah nafsu atau iblis itu selalu mengintai jangankan jangan dong punya anggapan gue ziki paling gak digudu nafsu telek tambah nemen cancel 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 kebablasan ya Allah terus tersesok tambah nemen subhanallah tapi ingat ketika Allah mendatangkan lebih berat lebih nemen itu ada pelajaran mahal mahal artinya apa mengandung pengertian apa gini pak supaya kita betul-betul memperhatikan memperkuat pertahanan diri pertahanan diri dari nafsu hanya satu apa Allah dawu uzgurulloha zikron kasiron berbanyak terus zikirmu setiap pagi siang dan malam wazgur ismar rabbika bukrot wa'asyilah waminallayli fasjudillahu fasabbihu laylan towilan terus dan terus jadi leres selama hati atau ruh belum diakhat selama itu nafsu atau iblis mengintai kita oke oke oke